Intro Makan-makam lagi bersama Ryuko Reno Kiko NOOOO Oh iya, malam ini kita gojek lagi temen-temen Jadi Oh iya, ini kita juga mau ngomong dikit sama kalian Jadi Untuk sementara waktu, nanti kita akan Lebih banyak pesen gofood dulu aja Jadi, kita sementara waktu Nggak akan makan luar dulu Soalnya ya itulah untuk Covid-19 Emang karena lagi virus-virus Corona ini Jadi, kita juga Sebisa mungkin berusaha untuk Nggak keluar rumah lah Maksudnya nggak Supaya tidak kontak sama orang lain Ya, betul Jadi untuk mengurangi penyebaran virus Corona juga Jadi, kita berusaha untuk Ya udahlah di rumah saja lah Sementara waktu Dan mungkin kita juga Nanti upload videonya Mungkin nggak bisa setiap hari Seperti sebelumnya Sementara Karena ya emang kondisinya lagi kayak gini Jadi, tapi kita tetap akan berusaha upload Seminggu kita akan tetap upload mungkin 3-4 kali Seperti itu lah temen-temen Peringatan Sering-sering cuci tangan Bagi yang sakit Pakailah masker Oke, siapa? Ya, semoga kalian semua juga Kita semua kalian semua juga tetap sehat aja temen-temen Semoga terhindar dari virus Corona Pokoknya stay safe aja Yang penting pokoknya jaga kesehatan tubuh Jaga kebersihan juga Semoga kita semua bisa terhindar dari virus Corona Hindari untuk jalan-jalan Ya, betul Dan ya semoga virus Corona ini bisa segera hilang lah ya Bisa segera dikemukan vaksinnya, antivirusnya Dan bisa segera sembuh dunia ini Bisa segera sembuh Dan kita bisa kembali makan-makan lagi ke restoran Ya, dan khususnya untuk Indonesia juga Semoga bisa segera sembuh juga Bisa masyarakatnya bisa kembali beraktivitas dengan normal Kita bisa traveling Yaudah, yuk langsung makan Ya, yuk Pokoknya bisa segera sembuh semuanya Oke, yuk langsung makan ya Makan yang mau ya Oh iya, lupa Aku tungguin dulu pesannya Oh iya, ini kita pesannya di Mana? B2 B2 Kalau makan B2 Kalau makan B2 Hasanuddin Sampai lupa Kayak kelas ya Ada B2 dan A2 Nah, ini makanannya sesuai dengan namanya Itu babi-babian Nah, yuk kita tunjukin dulu Kita pesannya apa aja Oke, ini yang kita pesan teman-teman Jadi kita pesan 5 macam makanan Ini yang pertama Ini kita pesan Tite, tite kecap Tite itu kaki babi Terus ini kita juga pesan sayur asin Kuah sayur asin polos Untuk pendamping Untuk seger-seger Terus kita pesan babi kecap Ini Babi kecap Campur sih ini Ada dagingnya Ada samcan juga Nah, terus ini kita pesan 2 porsi sate Yang ini sate daging Polos Dan yang ini sate buntel Ya Oke, yuk langsung coba ya Oke, yuk langsung kita cobain Yuk, 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 yuk Yuk, yuk, yuk Yuk, yuk Sate 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 buntel Ini kecapnya disini Apa mungkin ini kalau Sate buntel kayak gini teman-teman Gede ya Apa mungkin kalau di Bali Ngomongnya sate pentol ya Ya, mirip-mirip Pokoknya sate buntel itu kan Ya apa, konsepnya itu kayak Dagingnya dicacah Terus kayak digempel gitu Ini kecapnya ini kental banget, tih Iya, kecapnya kental banget Aku coba yang Original Original dulu tanpa dikecapi Terus udah gue pakai kecap yang banyak banget, tih Kental banget enak nih Kayak sate Sate Ini aku tak kasih dur nipis ya Karena disediainin dur nipis Iya Enak banget tuh Aku suka pakai kecap Engkuk ya Jadi Ini dagingnya empuk Karena daging cacah Terus Rasanya itu gurih Ada manisnya Tapi menurutku lebih senderung gurih Kalau polosan ya Kalau belum dikecapi Itu gurih ada manisnya Tapi lebih senderung ke gurih Enak sih Enak enak Dan Berniak banget Rasanya itu berniak banget Sekarang coba pakai kecap Aku yang mau nyoba sate pentel Lucu ya Sate pentelnya agak Gepeng Gepeng Apa Elipse gitu ya Biasanya kalau sate pentel kan tetap Dunger gitu ya Kita gantian Papi 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 Lalu enaknya kalau sate pentel apa Empuk Gembingan empuk Ya Karena ini sejak kacah gitu ya NamanyaG positive aku sendiri masih tomatuk anak-anak enak bawa sate nya, empuk terus jadi kecapnya jadi manis enak enak, sate apa, kecapnya juga enak ya kalian sate-sate semua ada, saya lupa yang sate nya yang jaging, ini tapi biasa, aku lupa originalnya dulu asin kalau yang ini sudah lebih manis dulu kemala tapi ini bisa pakai kecap pakai kecap, lebih enak lebih manis ya untuk yang sate originalnya itu manis rasa dasarnya manis sekarang kita harus pakai kecapi dan lumayan lah, untuk empuknya juga oke lah kemarin apa juga sate oke, sedikit kecapi mampu pakai mami lagi nyocok sate ini dikau mau nyoba sayur rasin iya, yang sayur rasinnya sayur rasinnya, dikau dagingnya pakai sate aja ya iya, enak saya pertama mau nyobak kuahnya, jadi akan dituang di peringnya coba dulu aja di sendok iya, siap jadi, emang bumbunya sama sih kecapnya enak sih, di bumbu ini wuih mantep banget kecut Ini kuahnya saya rasin ya, ini lebih terbagi dua ya, karena nantoknya tidak cukup Ini kuahnya saya rasin ya, ini aku coba ya Abis ya, kuahnya 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 abis Masih aja banyak Jadi rasanya itu strong, kas saya rasinnya itu, tapi strong, tidak ada yang soft kan Ini itu lebih kajam, ngendang rasanya, tapi enak Ya kalau buat yang suka kecut sih suka enak ya Tapi kalau yang tidak terlalu suka kecut ya, mungkin terlalu kecut Ada yang tipe serasin itu yang segar Segar ya, tipis gitu ya Tapi untuk segar-segar, ini berarti yang strong Satanya apa enak? Bumbunya enak, satanya juga enak Kecapnya ya enak Ya, kebumbunya kecapnya itu maksudnya enak Enak ya? Enak, enak Apalagi itu, mestinya sate dengan kuah sayur asin itu perpadon yang pas Didorong banyak kuah itu, wih enak Enak Soalnya juga perpadonnya manis Dan asin Jadi enak Jadi enak itu Jadi enak Manis, asin, asom Asomnya dari sayur asin Ya, enak Tidak monoton rasanya Bener Tapi ya memang itu ya, kayak gendingannya juga ya Ya Tiap ada sate babi itu mungkin gendingannya sama sayur asin Ya, perpadonnya yang pas Sekarang mencoba itu mas Babi kecap Ya, babi kecap Oke Aku coba kuahnya dulu, babi kecapnya Oke coba kuahnya dulu Kuahnya Ini Agak berminyak Lumayan kelihatan ya Minyak-minyaknya Di atas-atasnya itu kelihatan Dan Kayaknya sih agak pekat sih Oke coba dulu Seger Pakai kainan asin Hmm Tendruh agak asin gurih sih Itu kuahnya Oh Tapi nendang Kayaknya ini masaknya nendang semua Karena ini kuahnya juga lumayan nendang Nendang banget kuahnya Ini coba ini Nendang Yang rasu dulu Yang daging biar Yunita aja ya Aku kan coba samcannya aja Karena Yang suka samcan aku Yunita gak suka samcan nih Ini tentunya juga ada sate samcan ya Iya Tapi tadi sudah nyoba Sudah nyoba dua matem Nanti kebanyak lagi Pak nyoba kuahnya dulu Kuahnya nendang banget Pekat Kerasa banget Tapi cenderung gurih Enak 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 Coba digun Sekarang coba sama samcannya Ya Hmm Enak 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 Aku coba dagingnya ya Kotanya ada gede-gede ya ini ya 5 4 3 2 1 Gurih Enak Gurih tapi udah manis-manisnya juga Ada manisnya dikit Lah Tapi cenderung gurih Iya Asin ya Gurih asin tapi ada manisnya tipis Dan model masaknya itu nendang Oh bener 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 Berani Bumbunya itu berani Ya konyol pak Tapi gini Bumbunya berani tapi Enggak yang maksudnya Kayak ini asin tapi gak yang ke asinan Gak yang kemanisan gitu ya Pas Tapi bumbunya itu pas Tapi bumbunya Hmm Jadi gak yang kayak setengah-setengah Ngambang Ya ini ada putih ada coklatnya Iya Salah Titek Titek ini Titek ini aku kayak ya Soalnya gak ada yang suka Iya bener Titek itu kaki babi Dan isinya tuh kenyal-kenyal Ini yang ada dini Titek Nih Sama ya Sama nih Jadi kenyal-kenyal ini modelnya Aku suka sih yang kenyal-kenyal Aku menyokain kuah yang Sayur asin Campur kuah yang Oke aku coba Kuahnya dulu lagi Seperti biasa Dan ini lebih Sancan Lebih kental Nih Agak kental juga Dibandingkan sama babi kecapnya lebih kental Kok 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 Diego Ngerasain Kalau Sayur asin Sama Yang kuahnya Sancan Babi kecap Itu Malah Manis Kalau dicampur Jadi enak ya Manis Nah Ini yang kuah Titeknya Itu Hampir mirip Dengan yang Babi kecapnya Tapi Lebih pekat lagi Karena ini juga Lebih kental Jadi konsistensinya Lebih kental Dan lebih Mantep lagi kuahnya Sama kayak Ini Titeknya gak ini? Beda ya mas saya? Beda Kayaknya beda sih Tapi kuahnya Tajem banget rasanya Sekarang kita coba sama Titeknya Hmm Gue enak banget Hmm Kalau bagi yang suka Pecinta kenyal-kenyal Koyok Wih enak banget Rasanya kenyal-kenyal Hmm Lembut lagi Enak banget Ada tulangnya tau ya? Hmm Enak-enak Hmm Mantep banget Hmm Hmm Hehehe 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 Nih Wuuu Ini kenyal-kenyal semua nih Wuuu Enak banget nih Sekarang kita makan Ini cocok dulu lah Wuuu Langsung kita makan Gak sih Cukup Hmm Amu kok enggak pakai salian tadi gue? Enggak Gue enggak suka sayur Kan biasanya suka Kalau ada air asin Enak Jadi suka Enak Ini tuh Sayur rasanya tuh Bawang putihnya banyak banget Iya Potongan-potongan bawang putih tuh Hmm Cedep Enak sih Karena itu main drink nih Enak semua ya? Enak semua Enak semua Paling enak ya lah? Paling enak Agak bingung sih Enak semua soalnya Enak semua? Susah Satanya enak Babi kecap enak Sayur rasanya juga enak Tergantung Tergantung selera Tergantung selera sih Hmm Enak semua Enak semua enak semua Kalau menurut Diego yang paling enak Sate pentol Sate pentol Ya mungkin Tapi kalau aku Daripada pentol Dan biasa Aku pilih pentol Karena lebih empuk Hmm Walaupun Eh biasa juga enak Tapi ini titiknya Aku juga suka banget Karena Aku suka koyor Jadi kenyal-kenyalnya tuh Jualnya banget enak Empuk Jadi empuk banget Dimakan Langsung Hmm Langsung Lumer Mulut Enak Enak Jadi enak temen-temen Ini recommended Enak semua enak semua enak semua Cobain Enak Tidak bakalan kesalah Tidak bakalan kesalah Enak Jangan pusing ya Nanti milihnya ya Karena enak semua Ya Ya udah Segitu sebelumnya Untuk video kali ini Kita lanjut makan dulu Dan Cek deskripsi box Untuk Oh iya Itu dong Masukan ya Kalau mau makan dimana Yang Terutama mungkin Kalau sekarang saya ini Yang available Di gojek ya Di output gitu ya Maksudnya Yang enak tuh apa Yang kita Bisa Coba Gitu ya Kalau ada masukan-masukan Atau mana Yang mau di request Boleh juga Dan jangan lupa Subscribe yang banyak Like yang banyak Comment yang banyak Terus Jangan lupa Share Ke teman-teman Kalian Ya Oke Yaudah Segitu sebelumnya Teman-teman Nanti kita ketemu lagi Di makan-makan yang Selanjutnya Yo Bye Mak Enak enak Thank you for watching And see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax